Dua ratus empat puluh lima penyihir laut, Putri Duyung. Dalam kontak penuh, Tang San jelas merasakan kekuatan jiwanya sendiri ditarik beberapa kali lebih parah, dan hanya dalam sekejap mata, dia merasakannya jatuh. Tapi wajahnya memiliki jejak senyum, karena kejutan yang sebenarnya sekarang ada di sini. Cahaya keemasan biru membentang dan kekuatan hidup besar menyebar seketika, tidak hanya menelan platform pilar suci dan laut, tetapi juga hutan luas di sepanjang garis pantai. Kekuatan hidup yang besar langsung membanjiri dan menjadi alam tanpa batas. Delapan tombak emas dilepaskan dari punggung Tang San dengan benang emas yang tak terhitung jumlahnya dengan gesit dikombinasikan dengan banyak kaisar perak biru. Itu adalah keterampilan berevolusi Blue-Silver Domain, Boundless Nature, dan 8-Spider Lens, yang keduanya keluar bersamaan dengan domain itu sendiri sebagai keterampilan gabungan setelah memakan benang emas. Blue-Silver Domain adalah domain bawaan kaisar perak biru. Didorong oleh domain bawaan roh itu sendiri, kaisar perak biru sendiri menebal dalam sekejap. Kekuatan jiwa yang mengalir pergi tiba-tiba berhenti, dengan setiap helai rumput menghentikan saluran pembuangan seperti bangsawan pelit yang berjuang untuk uang mereka. Ketika benang emas ditempelkan pada kaisar perak biru, pengurasan kekuatan jiwa berhenti sepenuhnya. Pertempuran telah menjadi gulat pertarungan jarak dekat. Benang emas yang melahap tidak bisa melahap kekuatan lawan, dan Sistar Douluo tidak bisa melahap kekuatan jiwa Tang San melalui mereka juga. Kekuatan melahap Sistar Douluo tidak boleh diremehkan. Meskipun itu adalah keterampilan roh ketiganya, itu sebenarnya adalah keterampilan bawaan dari roh pertempurannya, ditambah dia juga memiliki tulang roh yang memiliki efek yang tepat. Setelah kemampuan melahap ini dikerahkan, itu tidak akan pucat dibandingkan dengan keterampilan roh kedelapannya. Bahkan si Illusion dan Sistar Douluo pasti akan menderita kekalahan jika mereka ditangkap seperti ini sekarang. Benang emas melahap Tang San tampaknya memiliki efek melahap yang mengesankan, tetapi jika dibandingkan dengan keterampilan Sistar Douluo dalam hal itu, mereka masih memiliki jalan keluar. Namun, efek pelemahan dan buff domain perak biru menutup celah ini. Di bawah tekanan domain dan cahaya dewa laut, benang emas di rerumputan hampir tidak bisa mencapai titik impas. Namun situasi mulai berubah ketika Sistar Douluo habis-habisan dengan melahapnya. Sisik mulai mengarah ke Sistar Douluo. Meski begitu, sekarang akan menjadi tempat di mana dia paling terkejut. Dia tidak bisa mengantisipasi bahwa individu muda yang mendapat prestises Agot Nine Trials ini akan memiliki kemampuan melahap yang begitu kuat. Tang San berani menggunakan metode ini untuk bersaing dengannya. Beberapa lingkaran cahaya biru terus datang dari tubuh Sistar Douluo, dan saat pengisap berubah warna menjadi biru, tubuhnya juga mulai menjadi padat. Di tengah laut, tentakel keluar dan mengelilingi seluruh area sementara pengisap setiap tentakel memancar dalam cahaya biru yang menarik. Melahap tidak hanya terbatas pada pengisap pada kaisar perak biru Tang San, tetapi yang di tentakel baru juga mulai melahap, dan targetnya adalah energi domain Tang San. Ini adalah keterampilan roh ke-9 Sistar Douluo, seribu sentuhan sepuluh ribu suksyen. Melahap segala bentuk energi dalam jangkauan tentakel, bahkan energi domain tidak terkecuali. Energi itu kemudian diinfuskan ke miliknya sendiri, memulihkan energi yang hilang. Air laut tidak diragukan lagi adalah penggemar terbesarnya. Di tempat yang memiliki air laut, kekuatan skill akan meningkat sebesar 30%. Itu adalah keterampilan roh ke-9 yang benar-benar menakutkan. Cara terbaik untuk melawan skill ke-9 ini, adalah dari jarak jauh. Menggunakan jarak daripada kontak dekat untuk menyerangnya. Tidak berada dalam jangkauan deformennya, tunggu sampai skill powernya habis, lalu bergerak untuk membunuh. Sistar Douluo jelas mengetahui kekurangan dari skill roh ini, Oleh karena itu, kapanpun dia akan menggunakan skill ini, syaratnya adalah lawan sudah dalam jangkauan melahapnya dan sudah dimangsa. Di bawah keterampilan roh ke-9nya, hal paling kuat yang bisa digunakan juga adalah keterampilan jarak dekat pamungkas. Menghadapi alam tanpa batas tangsan dan melahap benang emas, Sistar Douluo yang berhati-hati menggunakan keterampilan terkuatnya tanpa ragu-ragu, untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Bahkan tangsan yang biasanya tenang tidak akan mengantisipasi bahwa keterampilan roh ke-9 Sistar Douluo akan menjadi gila ini, yang sepenuhnya meninggalkan kekuatan serangan dan fokus pada melahap. Dapat dikatakan bahwa akan sangat sulit bagi master roh yang tidak bisa terbang untuk keluar setelah memasuki area serangannya. Karena jika semua bentuk seranganmu dapat dilahap energinya dan ditambahkan padanya, maka sebagian besar kekuatan serangan akan dilahap terlebih dahulu, dan menambahkan ketebalan dagingnya dan kemampuan restoratif yang kuat ke dalam persamaan, bahkan jika kamu memiliki kekuatan yang lebih besar, terjerat sampai mati bukanlah hal yang aneh. Tanpa ide lain, tangsan membuat penilaian instan. Bahkan jika dia harus menggunakan serangan terkuatnya sekarang, dia tidak akan bisa membebaskan diri. Menggunakan teleportasi untuk meninggalkan medan perang juga tidak mungkin, karena itu berarti menyerahkan semua kaisar perak biru. Dengan kehilangan besar dari kekuatan jiwa dan tubuh utama itu sendiri, pertempuran yang berkelanjutan akan menyebabkan kekalahannya sendiri. Karena itu, dia hanya memiliki satu pilihan yang tersisa, dan itu adalah terus melawan melahap dengan melahap. Setelah makan sosis merah muda stimulan, kaisar perak biru bersinar intens setelah stimulasi. Pada saat yang sama, tangsan memakan seekor lalat emas yang tegak. Menghadapi lawan yang begitu aneh, dia terpaksa memberikan tindakan selanjutnya beberapa asuransi tambahan. Cincin roh ke-8 bersinar dan gelombang merah gelap keluar seperti semburan, menutupi setiap bagian tubuh si Star Douluo dalam sekejap. Kejangnya barusan berhenti sejenak, tapi skill roh ke-9 tidak menunjukkan tanda-tanda menghilang. Teknik pertama keterampilan roh ke-8 kaisar perak biru, penyerapan iblis orka biru perak diaktifkan. Inisiatif yang dipaksakan, teknik yang benar-benar efektif. Pusing selama 3 detik menimpas si Star Douluo, membuat gerakannya berhenti sementara. Tapi tentakel kaisar perak biru tangsan dan tentakel bintang laut Douluo kusut, dan dengan pengisapnya, dia tidak akan pernah bisa menggunakan 3 detik ini untuk membebaskan diri. Dan Tang San tidak memiliki niat seperti itu, saat dia menguatkan dirinya dan membanting ke arah si Star Douluo seperti bintang jatuh ke bulan. Sosok Xiaohu muncul dari belakangnya untuk serangan ini karena Tang San tidak bisa menggunakan penghalang laut luas untuk menyembunyikannya lebih jauh. Kaisar perak biru di sekitar pinggang Xiaohu dilepaskan, yang melemparkannya melalui celah tentakel si Star Douluo dan ke udara. Si Star Douluo masih pusing sehingga dia tidak bisa menghalanginya. Dengan POOF, Tang San berada di tengah posisi si Star Douluo dan tidak menyentuh membuat kontak tubuh yang dekat. Meski begitu, dia bisa merasakan tekanan dari pengisap raksasa di bawahnya. 8 Speeder Lens menikam dengan keras ketubuh si Star Douluo dan cahaya kemasan yang terang melesat keluar. Keterampilan roh ke-9 si Star Douluo adalah untuk melahap, dan juga, 8 Laba-laba Lens Tang San adalah tulang roh terkuatnya yang digunakan untuk melahap. Sebagai tulang roh yang melekat secara eksternal, sampai sekarang, selain benang emas dan untuk serangan langsung, 8 Speeder Lens bisa dikatakan hanya memiliki satu skill melahap. Sebagian besar racun itu karena konsumsi Tang San dari dua ramuan ajaib yang ekstrim. Ini adalah pertaruhan semua atau tidak sama sekali dari Tang San. Di bawah pengaruh lalat emas tegak, kekuatan melahap 8 Speeder Lens meningkat hingga 150%. Kekuatan melahap yang menakutkan meledak dalam sekejap. Meskipun 3 detik itu singkat, bagi Tang San itu sudah cukup. Pada detik pertama, dia mendarat di tubuh si Star Douluo, kemudian dalam 2 detik berikutnya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa tubuh si Star Douluo mengering dengan cepat di bawah efek melahap yang menakutkan dari 8 Speeder Lens. Tang San menggunakan semua energinya untuk melahap, dan racun 8 Speeder Lens masuk dengan cepat ke tubuh si Star Douluo. Kembali ketika dia menghadapi paus setan laut dalam, Tang San juga menggunakan 8 tombak laba-laba untuk menimbulkan kerusakan besar. Sekarang kekuatannya 2 cincin roh lebih besar, dan setelah memakan lalat emas yang tegak, kekuatan melahap tombaknya meningkat cukup besar. Tombak tidak dapat dibandingkan dengan si Star Douluo dalam hal melahap area luas, tetapi itu adalah cerita lain jika itu adalah area kecil. Kecuali pengisap si Star Douluo dapat ditumpuk bersama, maka mereka tidak dapat dibandingkan dengan tombak. Hanya dalam 2 detik singkat, Tang San melahap kekuatan roh dari si Star Douluo yang pusing sebanyak jumlah yang dia habiskan menggunakan Blue Silver Orca Devil's Absorption, sementara racun berhasil masuk ke tubuh si Star Douluo juga. Dia tahu bahwa si Star Douluo memiliki kemampuan untuk menggunakan racun, jadi ketahanan racunnya akan cukup besar, selain menjadi judul Douluo. Bahkan jika 8 tombak laba-laba memiliki racun, mereka tidak akan langsung mencabut nyawanya. Itu sebabnya Tang San menyerang sedemikian rupa tanpa syarat. Dengan titik masuk 8 laba-laba lens sebagai fokus, bintang laut raksasa itu menjadi kering dari tengah sambil mengejang. Ketika si Star Douluo sadar setelah pusing, dia sangat terkejut. Kekuatan roh dan kekuatan hidup memudar dengan cepat dari 8 luka, sementara dingin dan panas yang ekstrim, sensasi polarisasi yang bisa membuat siapapun menjadi gila karena rasa sakit, menyebar di dalam tubuh, melumpuhkan 5 anggota tubuhnya, untuk sesaat. Aliran kekuatan roh melambat, sementara mempertahankan keterampilan roh ke-9 menjadi sulit. Ketika dia merasa bahwa 8 tombak laba-laba dapat membawa sensasi mengerikan setelah menusuk tubuhnya, si Star Douluo panik. Dia berjuang dengan sekuat tenaga, berniat untuk menjatuhkan Tang San dengan gerakannya. Tapi, Tang San menempel padanya dengan kuat seperti belatung yang bernanah saat anggota badan diikat ke tubuh oleh Kaisar Perak Biru. Semakin banyak perjuangan, semakin cepat hilangnya kekuatan jiwa dan kekuatan hidup. Sebaliknya, saat melahap terus berlanjut, cahaya kemasan biru Tang San menjadi lebih terang. Setelah mengambil energi dalam jumlah besar, kerugian sebelumnya dengan cepat dikompensasi. Bahkan benang emas yang melahap dapat secara bertahap menekan tentakel yang tidak berdaya. Menghadapi lawan yang bisa melawan dirinya sendiri dalam kali bertentu, Tang San memilih gaya bertarung yang paling tepat, dan akhirnya memimpin setelah menggunakan 8-speeder lens yang berevolusi beberapa kali, mengambil kendali penuh dan tegas atas seluruh situasi. Tubuh Sistar Douluo berangsur-angsur menjadi setengah panas terik, dan setengah dingin membeku. Pertahanan dan pemulihan dirinya sangat kuat, tetapi dia benar-benar tidak berdaya. Menghadapi racun yang begitu menakutkan, dia hanya bisa menunda kecepatan penyebaran, tetapi dia tidak bisa menghentikan melahap energinya. Pada titik ini hasil pertempuran diputuskan. Xiao Hu turun perlahan dari udara, dan Tang San bahkan menggunakan kaisar perak biru untuk melingkari pinggangnya, mendukung penurunannya. Sekarang dia bahkan tidak membiarkan jiwa Xiao Hu memasuki tubuhnya. Lebih baik memiliki pilihan ketika masih ada dua tantangan lagi di depan. Delapan tombak laba-laba di bawah pengaruh lalat emas tegak terlalu menakutkan, sampai-sampai keterampilan roh kesembilan Sistar Douluo rusak. Tentakel di laut jatuh dengan cepat dan warna pengisap memudar. Bahkan tubuhnya sendiri menyusut dengan cepat saat dia memadatkan energinya untuk menghentikan kemajuan melahap dan racun. Akui kekalahan, senior. Setelah mengatakan itu, Tang San tiba-tiba menghentikan melahapnya dan tidak melanjutkannya. Karena dia jelas merasakan detak jantung Sistar Douluo. Menemukan hati lawan berarti Sistar Douluo tidak memiliki kekuatan lagi untuk melindungi dirinya sendiri. Jika ini terus berlanjut, akan ada kerusakan permanen. Aku tersesat. Suara yang agak lemah datang. Meskipun Sistar Douluo tidak senang, dia juga tidak terlalu kesal. Lagi pula, empat mitra lain sebelum dia juga mengalami nasib yang sama. Eight Speeder Lens tidak meninggalkan tubuh Sistar Douluo, tetapi dengan cepat mengambil kembali racun es dan api sambil mengembalikan kekuatan hidup yang diambil sebagai gantinya. Tentu saja, Tang San tidak akan mengembalikan kekuatan roh yang diambil karena Sistar Douluo selalu bisa mendapatkannya kembali melalui meditasi, dan Tang San membutuhkannya untuk mengimbangi apa yang dia gunakan dalam percobaan ini. Dengan suara robekan, Eight Speeder Lens meninggalkan tubuh Sistar Douluo dan tubuh bintang laut besar dengan cepat menyusut kembali ke bentuk manusia, yang merupakan pria aneh yang terlihat di awal. Kekuatan yang kamu gunakan untukku berasal dari tulang roh eksternal. Suara Sistar Douluo sangat serak, dan terdengar sangat tidak nyaman. Meraih Xiaowu, Tang San mengangguk. Itu adalah tulang roh eksternalku, Eight Speeder Lens. Sambil menghela nafas, Sistar Douluo bergumam, tidak heran. Keterampilan melahapku yang paling cekatan kalah dari milikmu. Kekalahanku tanpa keberatan. Kamu menang. Tang San sudah menunjukkan belas kasihan padanya dan tidak benar-benar membahayakannya, jadi dia tidak akan menemukan masalah apapun dalam semua ini. Sementara dia mengatakan itu, tangan kirinya terjulur panjang dan mengenai pilar suci. Saat itu, irisan cahaya berbentuk bintang mengalir keluar dari pilar dan mendarat di Tang San dan Xiaowu. Ujian pilar suci kelima akhirnya berlalu. Setelah berterima kasih kepada Sistar Douluo, Tang San membawa Xiaowu di punggungnya dan kembali ke pantai tanpa istirahat, dan bergegas ke pemberhentian berikutnya setelah bertemu dengan teman-teman mereka. Selanjutnya, mereka harus menghadapi beberapa tantangan terakhir, yang tidak diragukan lagi akan menjadi yang terberat di antara ketujuh tantangan tersebut. Tang San harus menghadapi penjaga pilar suci yang paling kuat, naga laut Douluo di akhir, dan Zhu Zhu King di pengadilan kelima kelas hitam juga harus menjalani ujian terakhirnya sendiri. Untuk ujian terakhir, dia harus menghadapi apa yang jauh lebih sulit daripada ujian kelas hitam lainnya. Setelah melewatinya, dia akan dianggap memiliki persetujuan Dewa Laut dan menjadi salah satu anggota pulau Dewa Laut. Prestisinya juga akan sama dengan gardian Douluo dari tujuh pilar suci. Saat melintasi hutan, Tang San berbicara kepada Zhu Zhu King, Zhu King, jangan memaksakan diri dalam tantangan berikutnya. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, maka aku kekalahan untuk menghemat kekuatanmu. Setelah aku mengalahkan penyihir laut, kamu akan bisa menang setelah mencoba lagi juga. Zhu Zhu King tentu tahu niat baik Tang San. Dia melihat Dai Mubai yang menganggup dan tersenyum dengan wajahnya yang dingin. Terima kasih, San Ge, tapi aku yakin aku bisa berhasil. Kamu telah melakukan banyak hal untuk kami dalam tes sebelumnya, kamu. Jangan lupa, selain kamu dan Mubai, kekuatan rohku adalah yang tertinggi. Kekuatan roh Zhu Zhu King saat ini adalah level 78. Saat Dai Mubai berhasil melewati level 80, yang berikutnya untuk menembus tahap spirit Douluo adalah dia. Sebagai master roh serangan kelincahan asli tim, dia tidak akan menyerah semudah itu. Mungkin dia tidak memiliki tubuh tangguh Dai Mubai, atau ledakan kekuatan menakutkan Mahong Jun, tapi dia memiliki kecepatan yang tidak mereka miliki. Tang San tidak akan mengurangi kepercayaan Zhu Zhu King. Dia memandang Rongrong dan berkata, bagaimana denganmu, Rongrong? Bisakah kamu tetap bertahan? Ning Rongrong juga mengambil bagian dalam tiga tantangan. Dia tampaknya hanya mendukung orang lain di belakang mereka, tetapi pada kenyataannya, konsumsi kekuatan rohnya adalah yang terbesar kecuali Tang San. Untuk kemenangan teman, dia harus memberikan segalanya. Dengan sosis Oscar sebagai jaminan, setiap kali Tang San bertarung sendirian, dia bisa beristirahat sejenak. Tapi dia tidak seperti Tang San yang telah membersihkan delapan meridiannya yang luar biasa dan bisa memulihkan kekuatan roh kapan saja di mana saja, jadi kondisinya jauh dari yang sebelumnya. Tetap saja, dia mengangguk, karena hanya pertempuran terakhir yang tersisa. Setelah membantu Zhu Zhu King, dia juga akan menyelesaikan percobaan kelimanya sendiri. Tang San tidak mengatakan apa-apa lagi dan semua orang bergegas. Dai Mubai beristirahat setelah dua pertempuran sebelumnya dan memulihkan kekuatan rohnya setelah sosis Oscar. Dia menggunakan transformasi macan putih dan membawa Ning Rongrong, Oscar, dan Zhu Zhu King dalam perjalanan mereka. Ketika mereka tiba di pilar suci ke-6, pilar suci penyihir laut, cahaya kemasan di langit menunjukkan bahwa waktu telah melewati jam ke-16. Dari tampilannya, masih ada cukup waktu, sementara Tang San masih punya 56 jam untuk menyelesaikan tantangan selanjutnya. Tang San tidak bisa beristirahat, karena hasil dari pertempuran ini sangat penting. Ini menyangkut apakah Zhu Zhu King dapat lulus semua ujiannya dan menawarkan konsultasi lebih lanjut. Kekuatan jiwanya telah pulih hingga 80% setelah semua melahap sebelumnya, tetapi kelelahan yang dialami dalam lima pertempuran sebelumnya masih jauh dari tenang. Setiap pertempuran adalah tentang menghadapi lawan kuat kelas judul Douluo, dan pertempuran si ilusion Douluo sangat melelahkan. Bahkan dengan kekuatan spiritual tingkat tanpa batas, dia masih merasa lelah. Untungnya ada banyak waktu. Sampai pertempuran ke-6 selesai, dia akan punya cukup waktu untuk beristirahat. Platform Pilar Suci Penyihir Laut memiliki bentuk yang sangat sederhana, karena hanya berbentuk persegi. Tapi pilar itu sendiri di tengah platform berbeda dari yang lain. Daripada pilar, itu harus disebut patung. Bagian luarnya seperti warna gading. Patung seorang gadis, berlutut di atas platform dengan kedua tangan dirapatkan di depan dada, menghadap aulah seagot dalam doa. Meskipun itu adalah patung, ekspresi saleh di wajahnya tampak hidup dan hidup. Di tepi peron, seorang gadis muda duduk di sana. Yang mengejutkan adalah dia memiliki ekor ikan yang besar. Busur yang indah memanjang ke pinggang. Ekor ikannya mengenai permukaan cahaya laut, dan tubuh bagian atasnya dibalut ke meja hitam tanpa menutupi bagian perut. Dia memiliki mata besar berwarna langit, dan daripada lautan, wajahnya akan seperti keindahan langit biru, saat bibirnya. Membentuk senyum konstan sementara ekor ikan menamparkan terus-menerus di air laut dengan gembira. Merasakan kedatangan tujuh iblis shrek, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tepi pantai. Apakah kamu di sini untuk menantangku? Suaranya terdengar seperti bunyi lonceng. Suara yang terdengar menyenangkan tidak bisa menimbulkan permusuhan pada siapapun. Gadis muda itu tampaknya begitu, tetapi semua orang tahu bahwa sebagai gardian Douluo dari Pilar Suci, Siwich Pilar, usianya yang sebenarnya tidak akan jauh lebih kecil daripada gardian Douluo lainnya. Tang San membungkuk dan berkata, kami datang untuk meminta bimbingan senior. Harap lunak. Oke, aku akan mulai dengan mudah. Ini mengejutkan semua orang, karena penyihir laut Douluo ini benar-benar mengangguk dan menyetujui, sementara tidak ada gerakan tersembunyi yang terlihat dari penampilannya yang naif. Tujuh iblis shrek semua berpikir, apakah dia benar-benar semudah ini? Apa yang membuatmu aneh? Tidak perlu merasa seperti itu. Aku bukan manusia, tapi bagian dari ras Putri Duyung. Kukira setengah manusia setengah makhluk roh laut. Kami Putri Duyung betina tidak akan pernah menjadi tua. Aku tidak monster. Hei. Penyihir laut Douluo terkikik saat dia menjelaskan. Setelah mendengar apa yang dia katakan, sementara semua orang tidak terlalu memperhatikannya, ekspresi Tang San berubah drastis, membaca pikiran. Siwich Douluo juga terkejut ketika melihat Tang San, Ya, Anda benar-benar melihat melalui kemampuan bawaan saya. Sepertinya Anda kuat. Ini buruk? Ini buruk. Saya mungkin kalah hari ini. Mengapa saya tidak bisa melihat melalui hatimu? Ekspresinya yang indah dipusatkan oleh rasa ingin tahu, dan dia segera melihat tanda trisula emas Tang San di dahinya, yang membuatnya lengah. Begitu, kamu adalah manusia yang mendapat kehormatan untuk mendapatkan sembilan ujian seagot. Dengan perlindungan cahaya Dewa Laut, tidak heran saya tidak bisa melihat menembus Anda. Anda semua sangat buruk. Anda ingin mengalahkan saya dengan relay. Bagaimana Anda bisa bertahan? Melihat sifat bercanda penyihir laut, tujuh iblis srek terdiam, dan yang paling terpukul adalah Dai Mubai. Penyihir laut ini tidak diragukan lagi memiliki pesona yang luar biasa padanya. Dia lebih suka berjuang melawan Silens Douluo dan tidak mau menghadapi lawan seperti itu. Untungnya, tantangan ini diambil oleh Zhu Zhu King, seorang wanita. Ini adalah ujian kita. Tidak masalah apakah kita bisa bertahan atau sebaliknya. Suara dingin Zhu Zhu King mematahkan suara penyihir laut. Mengambil ningrong-rong dan melayang di permukaan laut, mereka mendarat di depan pilar suci setelah beberapa lompatan. Penyihir laut tidak memiliki niat sedikitpun untuk menyerang mereka dan hanya menatap dengan mata terbelalak rasa ingin tahu, kamu cantik, kalian berdua kakak perempuan. Ini pertama kalinya aku melihat gadis secantik aku. Ini tidak melebih-lebihkan diri sendiri. Dalam hal penampilan, dia benar-benar berada di level yang sama dengan Zhu Zhu King dan ningrong-rong, terlebih lagi ketika kedua wanita itu tidak memiliki keanggunan laut. Zhu Zhu King melindungi rong-rong di belakangnya. Sambil melepaskan semangatnya sendiri, ningrong-rong tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kakak perempuan. Izinkan saya bertanya kepada senior, berapa usia anda sekarang? Penyihir laut Douluo memutar-mutar jarinya dengan naif saat ekor ikan panjang terangkat dari air laut, mendarat di peron sebelum berubah menjadi sepasang kaki dengan rok panjang hitam menutupinya. Aku tidak ingat, kira-kira 96 atau 97. Wah, kakak, ekspresimu sangat tidak menyenangkan. Aku tidak mengatakan kamu tua karena kami putri duyung memiliki lima kali umurmu manusia. Menurut perhitunganmu, aku belum genap 20 tahun. Memanggilmu kakak, perempuan seharusnya tepatkan. Lihat, patung ini adalah nenek moyangku. Ketika kita meninggalkan air laut, kita berubah menjadi manusia dalam penampilan tetapi hanya untuk waktu yang singkat, jika tidak kita mati. Kakekku sekarang adalah kepala putri duyung. Dia bilang aku punya bakat luar biasa hanya sekali dalam 10 ribu tahun, jadi dia mengirimku untuk menjaga pilar suci ini. Tapi sangat membosankan di sini. Aku tidak suka kehidupan yang monoton ini, tapi aku tidak bisa pergi dari sini. Kalian berdua kakak perempuan, karena kamu sangat cantik, jangan bertengkar seperti kita saling membunuh oke. Aku akan meniupmu sebuah lagu. Setelah selesai, Anda akan lulus. Bagaimana dengan itu? Tangan kirinya bergerak sedikit, dan seruling pendek hitam muncul di genggamannya. Dia memutarnya dan membawanya ke bibirnya dengan kedua tangan. Jangan biarkan dia meledakannya dan segera menyerang. Rongrong, tidak ada domain. Serang dengan kekuatan penuh. Tang San tidak menggunakan telepati, tetapi meneriakkannya. Zuzuking dan Ning Rongrong menurunkan permusuhan mereka dengan kata-kata penyihir laut, tetapi suara Tang San seperti perintah mutlak bagi mereka. Hampir secara refleks, Zuzuking menendang keluar dan berubah menjadi serangkaian bayangan untuk menyerang penyihir laut. Pagoda Ubin 9 harta karun Ning Rongrong juga muncul dan buff pertama pada Zuzuking adalah kelincahan. Tubuh Zuzuking menjadi ilusi untuk sesaat. Cakar kucing setajam silet diatur untuk meraih pergelangan tangan penyihir laut dan seruling hitam. Alis siwic melengkung saat cahaya di sekelilingnya menjadi fata morgana. Sembilan cincin roh yang ditempatkan dengan rapi muncul di sekitar seruling hitam. Cincin roh kedua bersinar, dan dalam fata morgana, sosoknya menjadi begelombang. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan cepat Zuzuking, seruling hitam di tangannya menahan tiga pukulan, memukul mundur cakar kucing Zuzuking. Dia memelototi Tang San di pantai, Kamu orang jahat. Bahkan tidak ada satu pemikiran lembut pun untuk jenis kelamin yang lebih adil. Sangat kejam. Nada serulingku sangat bagus, tahu. Meskipun dia mengatakan itu, ekspresi Zuzuking dan Ning Rongrong menjadi gelap. Ketika sembilan cincin roh muncul di seruling hitam, mereka tahu bahwa mereka baru saja jatuh ke dalam perangkap. Jika mereka benar-benar membiarkan Siwich memainkan lagu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Penyihir laut tampaknya tidak keberatan tertangkap sedikitpun. Sosoknya terlepas saat menghindari dan memblokir serangan Zuzuking pada saat yang sama. Dia berbicara sedikit mendesak, kakak perempuan, jangan dengarkan orang jahat itu. Dengarkan saja laguku, ini sangat bagus. Zuzuking tidak memperhatikannya, tetapi pikirannya berangsur-angsur terisi. Penyihir laut ini tidak menggunakan banyak untuk memblokir serangannya, dan dia tampaknya adalah master alat roh. Kesulitan tantangan ini akan sangat mengkhawatirkan. Di bawah hujan es serangan Zuzuking, Siwich entah bagaimana tidak senang dan melengkungkan bibirnya, kakak ini, bagaimana kamu bisa seperti ini? Kamu perempuan, mengapa kamu begitu kasar seperti orang-orang itu? Tapi, aku tidak akan melakukannya, masih menyalahkanmu. Dengarkan lagunya. Sambil mengatakan itu, tubuh penyihir laut tergelincir dalam sekejap, menghindari cakar kucing Zuzuking, melompat ke belakang dan jatuh ke laut. Zuzuking tidak akan melepaskan lawannya dengan mudah, jadi dia mengejar dengan ganas. Keterampilan roh ketiga eksekusi neraka meletus dalam sekejap. Menggunakan kecepatan dan buff serangan Ning Rongrong, bahkan ketika ini hanya keterampilan roh ketiganya. Untuk master roh serangan cepat, memiliki kecepatan ini juga berarti peningkatan kekuatan serangan yang lebih besar. Sosok hitam di udara mengejar penyihir laut di tengah backflipping, tetapi semua orang di pantai mendengar suara bel berbunyi, Kak, kamu jatuh cinta padanya. Lingkaran gelombang aneh meluas dari penyihir laut, menutupi Zuzuking dan dirinya sendiri kemudian benar-benar mematikan buff Ning Rongrong dengan paksa. Penyihir laut bergeser di udara tiga kaki secara horizontal dan menghindari serangan Zuzuking. Begitu jari-jari kaki mendarat di permukaan air laut, kedua kaki itu berubah kembali menjadi ekor ikan. Dengan putaran, ekor ikan besar menabrak Zuzuking yang jatuh. Pada titik ini, Dai Mubai sangat khawatir. Dia tahu bahwa serangan dan kekuatan ledakan penyihir laut tidak terlalu bagus, tetapi keterampilannya bervariasi dan banyak. Memuji membaca pikirannya dan melihat kemana orang akan mudah jatuh cinta, dia dengan kuat mengendalikan Zuzuking dan Ning Rongrong. Saat itu, Zuzuking tiba-tiba menghilang saat penyihir laut berenang ke udara dengan gelombang distorsi di belakang ekor ikan. Matanya yang jernih memiliki jejak ketakutan, menunjukkan bahwa dia tidak mengerti mengapa ini akan terjadi. Pikiran Zuzuking dapat memahami pembacaan pikiran, tetapi segala sesuatu di hadapannya terjadi terlalu cepat. Tentu saja Zuzuking tidak akan benar-benar menghilang, karena ketika ekor ikan menghantamnya, tubuhnya terbelah. Betul sekali, itu dipisahkan menjadi puluhan sosok yang tersebar di udara. Setiap sosok tampak nyata, dan menggunakan permukaan air laut, mereka menyerang penyihir laut pada saat yang bersamaan. Apa yang dia gunakan adalah skill roh keempatnya, Hellsado Doppelganger. Saat itu, Ning Rongrong di sisi pantai tidak menerapkan buff dengan tergesa-gesa, tetapi melintas dan bersembunyi di balik pilar suci. Situasi telah berubah, dan kecepatan adaptasi Sea Witch sangat cepat. Menghadapi serangan multiarah, tubuhnya tiba-tiba melesat, menuju ke bawah bukannya menghindar. Dengan plop, dia menghilang ke dalam air laut. Pikiran Zuzuking pasti dipengaruhi oleh membaca pikiran, tetapi telepati Tang San berhasil membuatnya membuat perbedaan. Dari suara Tang San hingga Doppelganger bayangan raka Zuzuking, itu hanya sekejap mata tetapi penyihir laut tidak bisa merasakan apapun untuk sesaat. Rongrong, hati-hati. Zuzuking berteriak sambil menuju pilar suci dari udara.